Beres-beres kursi Menkes, ada banyak sekali pertanyaan yang datang dari Anda teman-teman lewat sosial media ke Menteri Kesehatan yang baru. Ini misalnya pertanyaan dari netizen, kita akan keluarkan Pak Menteri, kenapa, boleh dikeluarkan langsung teman-teman produser? Kenapa distribusi vaksin oleh Bio Farma harus ada upacara seremonia rame-rame padahal kasus COVID di Indonesia lagi tinggi-tingginya. Nah ini sempat viral kemarin Pak Menkes, pakai upacara segala distribusi vaksinnya Pak? Aku udah bilang ke Bio Farma, kita harus sensitif ke masyarakat lah, seperti-seperti gini dikurangi lah. Prihatin karena masyarakat banyak yang kena. Sudah diterima. Sudah diterima masukannya, langsung tuh dijawab oleh Menkes buat yang kemarin komplain di Twitter kenapa kau pakai upacara segala. Yang berikutnya nih, ada pertanyaan, cek temperatur pakai thermal gun yang benar itu ke tangan atau ke kepala Pak Menkes? Ini juga sempat rame Pak? Sampat rame, saya tanya ke dokter, arterinya tuh ada yang temporal, ada yang di tangan, dia sebutin apa? Sama aja sebenarnya, boleh juga di tangan, banyak contohnya juga di tangan. Cuma yang penting jangan takut di kepala karena radiasi, karena sebenarnya nggak ada apa-apanya itu. Jadi kalau saya tanya beberapa dokter, di tangan atau di kepala sebenarnya sama. Sebenarnya sama, tapi yang jelas tidak ada ceritanya di kepala akan kena radiasi. Kena radiasi, itu yang jadi bahan ketawaan orang-orang. Oke, ini yang berikutnya lagi, lucu-lucu nih Pak dari Menkes. Pak Menkes jangan hilang ya, kami rindu punya Menkes. Ya, aku kan duduk di korsi ini. Dan tidak akan hilang-hilang lagi ya Pak Menteri? Iya, iya. Tidak akan hilang-hilang? Insya Allah nggak, kecuali Pak Jokowi yang menghilangkan. Yang bisa menghilangkan kan Pak Jokowi. Oke, keserius Pak soal yang ini. Apakah kita memang akan bisa berharap melihat kementerian kesehatan akan lebih terbuka, akan mau menerima kritikan, akan mau mengajak masyarakat, tidak melulu menyalahkan masyarakat atas pandemi, karena kerap kali pesan yang didapat masyarakat, ini masyarakat mulu yang disalahkan. Apakah memang kita bisa melihat kementerian gaya baru dari Anda? Saya di sini balik lagi, dua minggu saya lihat ya. Problem ini nggak mungkin saya selesaikan sendiri. Ini harus bersama-sama. Nggak mungkin kementerian kesehatan bisa eksklusif beresin ini. Ini harus inklusif dengan teman-teman di Pandemic Talks, di mana tadi kawal COVID, dokter-dokter yang ada di LSUD, Sidoarjo, Kepala Daerah, IDI, ini harus sama-sama. Nggak mungkin ini bisa dibereskan dengan program-program pemerintah, tapi harus gerakan seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk itu kita perlu memanfaatkan, menggunakan seluruh modal sosial yang ada. Saya percaya bangsa ini adalah bangsa besar, sudah terbukti selama berapa puluh tahun sejak pendekat bahwa modal sosial kita sangat besar. Nah tugas saya adalah bagaimana memastikan institusi kita bisa dipercaya agar seluruh rakyat mau memberikan modal sosialnya untuk bersama-sama kita beresin masalah ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, terima kasih sudah bersedia mengisi kursi kosong saya selama ini. Selamat bertugas, selamat bekerja Pak Menteri. Terima kasih, mohon doa restu dan bantuannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Semoga sehat terus teman-teman dan kita bisa bersama melewati pandemi ini. Amin. Selamat malam. Sampai jumpa. Aduh. Setahun sudah manusia menghadapi pandemi Corona. Sungguh sangat banyak pelajaran yang telah kita terima. Nah, solusi pandemi bukanlah tentang vaksin melulu banyak faktor yang perlu dibereskan lebih dahulu. Betapa tidak ada jalan pintas untuk entas, tidak ada formula tunggal untuk bebas lekas. Virus ini niscaya akan terus merajalela jika egoisme menguasai sebuah bangsa. Kepemimpinan yang mumpuni, warga yang sadar bahaya pandemi berpadu jadi agenda satu negeri. Dipandu oleh ilmu pengetahuan, diarahkan oleh solidnya kebijakan, dieksekusi pemimpin dan warga berbarengan. Sudah terlalu lama pandemi disikapi serampangan. Sudah terbukti kita juga yang akhirnya kelimpungan. Mari menyongsong saat-saat genting yang sudah terlanjur tiba. Bersama juru kapal baru yang semoga amanah menjaga kita. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Luka padamu, luka padaku, saling debu. Menghalau awan menduk Kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan Nepis kabut gelap Rekakan kunjung terkepal Bekik menebal Terjang arah Pagi pasti terkejar Seakan Terima kasih 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 Terima kasih.